Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di D&D workshop nah kali ini kita akan membahas sebuah drill stand merknya Sun He apa apa ya ini masanya itulah pokoknya tulisannya seperti itu ini kalau di marketplace itu harganya sekitar 100.000 lebih sedikit nah dengan harga semurah itu apakah worth it dan apakah juga pengaruh ke build quality nya nah makanya kalian tonton video ini sampai selesai ya Oke setelah kita putar-putar ini memang enggak ada keterangan apapun di boxnya jadi langsung aja kita unboxing ya nah ini di luar gambarnya biru atau ungu ya tapi di dalamnya eh warnanya orange enggak jelas juga ini oke yang pertama kita dapat sebuah buku manual tapi ini masih hitam putih ya jadi enggak enggak terlalu menarik untuk dipelajari lalu langsung kita ke ini unitnya ini adalah holder mesin bornya jadi kita masih belum tahu nih bisa enggak dipakai untuk mesin bor yang 13 mm karena di manual booknya juga enggak jelas eh dia itu untuk 10 mm atau yang 13 mm lalu ini adalah besplatenya atau plat dasarnya ini semua berbahan metal tapi tipis selanjutnya ini ini adalah tiang drill stand nya ya lagi-lagi bahannya tipis kita enggak tahu nanti ini goyang apa enggak ketika dipasang lalu ini adalah handlenya handle pressure nya ini dan yang terakhir di dalam kantong plastik ini ada beberapa baut mur kunci hexagon ini ya lalu ada beberapa tutup ini cover untuk bagian atas drill stand lalu kita dapat beberapa ring adjuster untuk berbagai ukuran drill stand kita juga dapat stopper ini sama ya ring adjuster juga ini untuk mengamankan leher mesin bor kalian supaya enggak rusak ketika di jengkram oleh drill stand dan untuk percobaan performance di sini nanti saya gunakan modern M2150 ini adalah mesin bor 13 mm kita coba lihat muat nggak nanti ring atau leher bornya ini ke mounting holder drill stand nya oke tanpa panjang lebar karena ini enggak ada alat apa-apa lagi di sini langsung aja kita raki Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk proses pengoborannya saya rasakan ini agak goyang ya teman-teman. Mungkin karena memang bahan atau materialnya terlalu tipis. Selanjutnya kita akan membuat lubang 3,5 cm atau 35 mm tempatnya engsel sendok ya. Pengoboran lubang engsel sendok ini termasuk pekerjaan yang lumayan berat dan juga butuh tingkat presisi yang tinggi. Oke teman-teman. Dan untuk pekerjaan ini saya rasa ini sudah sangat oke. Jadi nanti kalau untuk masang engsel sendok ini sangat membantu teman-teman. Ini hasilnya cukup rapi bukan? Baik teman-teman semuanya itu tadi sudah kita coba ya standing board ini. Dan menurut saya kalau dengan harga 100 ribuan ini ya worth it lah ya kalau kualitasnya seperti ini. Jadi ini agak goyang dan juga kurang presisi. Tapi mungkin kalau kalian baut base platnya itu ke meja itu mungkin bisa mengurangi goyangnya ya teman-teman. Tapi ya karena ini memang barang murah kita nggak bisa banyak komplain. Kalau kalian punya dana lebih lebih baik kalian beli yang harga 300 ke atas itu lebih kokoh sepertinya ya teman-teman. Oke mungkin cukup sekian dulu video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan tetap semangat, tetap kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.